Layanan after-sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa sekarang saat... Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, Aku telah berbudu, kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat, terus seperti cara musuh. Allah sangat sayang kepada hambanya, melebih kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi hamdan kathiran tayiban mubarakan fihi, kama yuhibu rabbuna wa yardha. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala ta'ala ya ayuhal ladhina amanut taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qaum muslimin, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa berjumpa kembali, dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita dengan membaca kitab Adda wa Dawa. Pada kesempatan yang lalu, kita masih menjelaskan terkait dengan pernyataan sebagian kalangan tentang doa, yaitu bahwasannya, jika segala sesuatu itu sudah ditakdirkan, maka tidak perlu lagi kita berdoa. Karena jika sesuatu itu sudah ditakdirkan terjadi, berdoa ataupun tidak, pasti terjadi. Begitu pula sebaliknya, jika sesuatu itu ditakdirkan tidak terjadi, maka tidak akan terjadi, berdoa ataupun tidak. Ini pernyataan yang kemudian dibantah dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya ini, bahwa yang benar adalah segala sesuatu itu terjadi karena ada sebabnya. Dan di antara sebab itu adalah doa. Jadi tidak benar pernyataan yang seperti tadi. Jadi doa itu bagian dari sebab. Ketika seorang hamba menempuh sebab, maka terjadilah apa yang ditakdirkan itu. Sebaliknya jika seorang hamba tidak menempuh sebabnya, maka tidak akan terjadi. Seperti halnya orang yang lapar, maka sebab untuk menghilangkan laparnya adalah makan. Begitu pula orang yang haus dan dahaga. Maka sebab yang harus dia tempuh untuk menghilangkan haus dan dahaganya adalah dengan minum. Orang yang ingin punya anak, maka sebab yang harus dia tempuh adalah menikah. Kemudian menggauli istrinya. Tidak kemudian dia mengandalkan takdir. Makan atau tidak makan, kalau Allah menakdirkan tetap lapar, tetap lapar. Kan tidak demikian. Minum atau tidak minum, kalau Allah menakdirkan, saya tetap haus, tetap haus dan seterusnya. Nikah atau tidak nikah, kalau Allah menakdirkan saya punya anak, tetap saya punya anak dan seterusnya. Tidak demikian. Dan itu bukan pendapat orang yang berakal. Di segala sesuatu itu terjadi, Allah kaitkan dengan sebabnya. Makanya para sahabat, yang mereka adalah orang yang paling faham akan agama Allah. Orang yang paling menempuh sebab ini. Yang paling perhatian dengan menjaga adab-adabnya. Tadkala mereka menempuh sebab ini, yaitu doa. Seperti halnya Umar Ibn Al-Khattab. Radiyallahu'an. Beliau menjadikan doa ini sebagai panglima tertingginya. Saat mau berjihad di jalan Allah. Dan Umar pun menasihati kepada para tentara-nya. Kepada pasukannya. Bahwa kalian itu mendapatkan pertolongan. Bukan karena semata-mata jumlah kalian yang banyak. Sampai kalian mendapatkan pertolongan itu dari langit. Maka Umar pun berdoa kepada Allah. Selalu berdoa kepada Allah. Dan ini sebab. Tidak semata-mata mengandalkan takdir. Tidak semata-mata. Oh kalau Allah menakdirkan menang ya menang. Kalau Allah menakdirkan kalah ya kalah. Dan seterusnya. Tidak. Tapi Umar pun menempuh. Sebab yang disyariatkan ini yaitu doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa kaum muslimi ini yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara akal, secara logis. Bahkan menurut dalil-dalil syariat. Bahkan juga pengalaman umat-umat terdahulu dengan berbagai macam keyakinan dan kepercayaannya. Menunjukkan bahwa sebab untuk mendapatkan kebaikan itu adalah baik dengan Allah dan baik dengan sesama. Begitu pula sebaliknya. Sebab untuk terhindar dari berbagai macam kejelekan adalah dekat dengan Allah. Dan juga baik dengan sesama. Jadi kebaikan dan kejelekan itu terkait dengan sebabnya. Bukan semata-mata takdir sebagaimana yang diakini oleh sebagian kalangan. Para pemirsa kaum muslimi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita lanjutkan penjelasan yang lebih jauh dari Imam Ibn Al-Qaim rahimahullah terkait dengan masalah ini. Beliau rahimahullah mengatakan Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaitkan terjadinya berbagai macam kebaikan di dunia dan di akhirat begitu pula terjadinya berbagai macam kejelekan di dunia dan akhirat dengan amal perbuatan. Jadi Allah mengaitkan menjelaskan di dalam kitabnya Al-Qa'anul Karim akan terjadinya berbagai macam kebaikan dan juga berbagai macam kejelekan di dunia maupun di akhirat itu Allah kaitkan dengan amalan dan amalan ini sebab bukan semata-mata takdir terjadinya kebaikan bukan semata-mata takdir tapi Allah kaitkan dengan sebab Allah kaitkan dengan amal terjadinya kejelekan Allah kaitkan dengan amal dan itu sebab sebagaimana keterkaitannya balasan dengan syaratnya dan keterkaitan sebuah kejadian dengan alasannya dan keterkaitan sebuah akibat dengan sebabnya dan hal seperti ini lebih dari seribu tempat seribu ayat di dalam Al-Qa'anul Karim artinya yang menjelaskan bahwa sesuatu itu terkait dengan sebabnya kebaikan terkait dengan sebabnya kejelekan terkait dengan sebabnya lebih dari seribu tempat seribu ayat di dalam Al-Qa'an yang menjelaskan akan hal tersebut terkadang Allah mengaitkan suatu balasan hukum alam dan perintah syariat dengan yang setimpal dengannya kakawali ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'rab ayat 166 Allah berfirman ini contohnya bagaimana keterkaitan sesuatu itu dengan amal segala sesuatu terkait dengan sebab falamma atau ammanuhu anhu kulna lahum kunu kira datan khasiin maka tatkala mereka menyombongkan diri terhadap segala perintah terhadap segala larangan kami katakan kepada mereka jadilah kalian kerak yang hina ini Allah ketika menceritakan tentang ahli kitab orang-orang Yahudi ketika mereka menyombongkan diri terhadap larangan Allah Allah melarangnya tapi mereka kemudian menerjang larangan itu itu saat mereka dilarang untuk mengambil ikan pada hari Sabtu kemudian mereka pun berbuat ulah membuat tipu daya Allah larang tapi mereka tetap melakukannya maka apa balasan bagi mereka Allah kutuk mereka hingga mereka menjadi kera yang hina jadi mereka menjadi kera yang hina bukan semata-mata takdir ini takdirnya Allah tidak tapi ada sebabnya sebabnya apa? karena mereka menerjang larangan Allah subhanahu wa ta'ala oh ini kan sudah takdir ini sudah dari sonoknya tidak ada sebabnya apa? mereka tidak mau mengindahkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala firman Allah dalam ayat yang lain dalam surah Zuhruf ayat 55 jadi Allah hukum mereka Allah balas mereka kenapa? karena mereka telah berbuat hal yang membuat Allah murka telah melakukan hal-hal yang membuat Allah murka terhadapnya maka Allah pun hukum mereka jadi hukuman Allah bukan semata-mata takdir tapi karena perbuatan mereka sendiri kemudian wa qawluhu dan firman Allah subhanahu wa ta'ala wassariq wassariqatu fakta'u a'idiyahuma jaza'an bima kasaba dalam surah Al-Ma'idah ayat 38 wassariq wassariqah dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan fakta'u a'idiyahuma potonglah tangan-tangan mereka jaza'an bima kasaba sebagai balasan atas perbuatan mereka berdua jadi pencuri jika terpenuhi syarat-syaratnya itu harus dipotong tangannya baik laki-laki maupun perempuan nah ketika mereka dipotong tangan apa semata-mata ini takdir tidak mereka dipotong tangannya bukan semata-mata takdir tapi ini ada sebabnya apa mencuri makanya di zaman Umar Ibn Al-Hattab r.a. diriwayatkan ada seorang pun curi yang kemudian dipukul sama Umar Ibn Al-Hattab r.a. saat dipukul maka dia pun mengatakan wahai Umar kenapa Anda memukul saya karena saya mencuri ini takdir Allah maka Umar pun kemudian menjawab saya pun memukul kamu ini takdir dari Allah jadi tidak bisa kita beralasan dengan takdir ketika terjadi sesuatu semata-mata karena takdir tapi itu semua ada ada sebabnya jadi ini pencuri dipotong tangannya karena mencuri ada sebabnya itu mencuri bukan semata-mata takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian waqauluhu dan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Az-Zukhru ayat 35 Allah berfirman innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati wal qanitin wal qanitati wassadiqin wassadiqati wassabirin wassabirat wassabirin wassabirati wal khashi'in wal khashi'ati wal mutasaddiqin wal mutasaddiqati wassaaimin wassaaimat wassaaimina wassaaimati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wal zhaqirin Allah kathiran wal zhaqirat a'adda Allah lahum mangfiratan wa ajran azimah Sungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan Mu'min yang laki-laki dan yang perempuan Orang-orang yang tetap dalam ketaatan Baik yang laki-laki maupun yang perempuan Laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur Laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar Laki-laki yang khusyuk dan juga perempuan yang khusyuk Laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah Laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa Laki-laki yang menjaga kemaluannya dan perempuan yang menjaga kemaluannya Laki-laki yang banyak berdikir kepada Allah Dan juga perempuan yang banyak berdikir kepada Allah A'adda Allahu lahum maghfiratau wa ajran azima Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar Jadi Allah memberikan ampunan kepada mereka Allah memberikan pahala yang besar kepada mereka Bukan semata-mata takdir Tapi Allah kaitkan dengan apa? Dengan sebab yang mereka tempuh Seperti yang dijelaskan di dalam ayat tadi Ketika mereka menempuh sebab-sebab tersebut Mendekatkan diri kepada Allah Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berbagai macamnya Maka mereka pun berhak atas pahala dari Allah Karena sebab amal mereka Maka Allah pun berikan ampunan dan pahala yang besar Jadi ingat bukan semata-mata takdir Tapi semua karena sebab yang telah mereka tempuh Karena amalan yang telah mereka kerjakan Dan hal seperti ini banyak sekali Dan terkadang dengan menggunakan pola kalimat syarat dan balasan Qaqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Intattaqullaha yaj'allakum purqanaw Wayukaffir ankum sayyatikum wayagfirlakum Intattaqullaha Jika kalian bertakwa kepada Allah Yaj'allakum purqana Maka Allah akan memberikan kepada kalian purqan Kemampuan untuk membedakan antara hak dan batil Wayukaffir ankum sayyatikum Dan Allah pun akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian Wayagfirlakum dan akan memaafkan kalian Perhatikan para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah disini mengaitkan sebuah amalan dengan balasannya Balasan dengan amalannya Jika kalian bertakwa kepada Allah Maka Allah akan berikan Tiga keistimewaan disini Jika kalian bertakwa kepada Allah Yaj'allakum purqan Allah akan berikan kalian purqan Sebabnya apa? Takwa kepada Allah Jadi bukan semata-mata takdir Jadi purqan kemampuan untuk bisa Membedakan antara hak dan batil Kemudian Wayukaffir ankum sayyatikum Ini yang kedua Balasan yang kedua Allah akan menghapus Kesalahan-kesalahan kalian Karena takwa Wayagfirlakum Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian Jadi Mendapatkan purqan Dihapusnya segala kesalahan Diampuninya segala dosa Sebabnya apa? Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan semata-mata takdir Oh kalau Allah menakdirkan saya diampuni Ya diampuni Saya bertaat ataupun saya maksiat Kan tidak begitu orang yang berakal Kalau saya Kalau saya ditakdirkan Allah tidak diampuni Tetap masuk neraka Maka saya tetap masuk neraka Saya taat ataupun tidak Tidak taat Kan tidak seperti itu orang yang berakal Karena semuanya Allah kaitkan dengan sebab Dan sebab-sebab itu adalah amal kita Ayat yang tadi ini terdapat Di dalam surah Al-Anfal Ayat 29 Wa qawluh ta'ala Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Fa intabu wa aqamu salata wa atawu zakata Fa ikhwanukum fid din Surah Al-Tawbah ayat 11 Fa intabu Maka jika mereka Ini orang-orang musrik Jika mereka Bertobat kepada Allah Wa aqamu salat Dan menegakkan salat Wa atawu zakat Dan mengeluarkan zakat Fa ikhwanukum fid din Maka mereka Adalah saudara seagama Denganmu Dengan kalian Nah orang-orang musrik kan Pada asalnya mereka itu diperangi Tapi jika mereka bertobat Mendirikan salat Mengeluarkan zakat Maka tidak boleh diperangi Mereka adalah Saudara kalian Saudara seagama dengan kalian Jadi ini sebab Mereka hidup berdampingan Menjadi saudara Sebabnya apa? Ya mereka masuk Islam Bertobat Tentunya dengan masuk Islam Menegakkan salat Mengeluarkan zakat Maka kemudian Mereka pun hidup berdampingan Dengan kaum muslimin Karena mereka adalah saudara Wa qawlu ta'ala Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa allahu istiqamu alattariqati la'asqaynahumma an'gadaqa Dalam surah al-jin ayat 16 Wa allahu istiqamu Dan sekiranya mereka istiqamah Alattariqah di atas jalan ini La'asqaynahumma an'gadaqa Maka kami akan mencurahkan kepada mereka Air yang cukup Jadi bagaimana Allah mencukupkan kebutuhan mereka Kebutuhan pokok mereka yaitu air Karena apa? Karena mereka istiqamah Di atas jalan yang hak Di atas jalan yang benar Jadi bukan semata-mata takdir Allah mencukupkan air semata-mata takdir dari Allah Tapi ada sebab yang bisa ditempuh Ada sebab yang harus ditempuh yaitu Istiqamah di atas al-haq Istiqamah di atas kebenaran Istiqamah di atas Islam Istiqamah di atas iman Itu sebab mendapatkan kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga contoh-contoh yang lain yang banyak Wa taratan yakti bilamit ta'lil Terkadang Menggunakan Lamut ta'lil Lam yang menunjukkan alasan Atau sebab Kaqaulihi Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Liadabbaru ayatihi Wa liyatadhakara ulul albab Dalam surah Sod Ayat 29 Liadabbaru ayatihi Jadi Allah menurunkan Al-Quran Liadabbaru ayatihi Agar mereka menghayati ayat-ayatnya Mentadaburi ayat-ayatnya Wa liyatadhakara ulul albab Agar orang-orang yang berakal Bisa mengambil pelajaran darinya Jadi artinya Sama Bahwa Bukan semata-mata Takdir dari Allah Kalau Allah menakdirkan saya Paham Ya akan paham Kalau Allah menakdirkan saya Selamat Akan selamat Dan seterusnya Tapi semua terkait dengan Sebab Jadi Allah telurkan Al-Quran Untuk kita hayati Untuk kita tadaburi Dan agar Kita bisa mengambil pelajaran Dari Al-Quran tersebut Wa qauluhu ta'ala Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala Lita kunu syuhada'a ala nasi Wa yakuna rasulu alaikum syahida Dalam surah Al-Baqarah ayat 143 Diketika Allah Menjadikan umat ini umat yang pertengahan Wa kadhalika ja'alakum umata wasata'a Dan demikianlah kami jadikan kalian Sebagai umat yang pertengahan Lita kunu syuhada'a Agar engkau Menjadi saksi Al-Nas atas perbuatan manusia Wa yakuna rasulu alaikum syahida Dan Rasul pun Menjadi saksi atas perbuatanmu Wa tarotan ya'ti biadah kai Allati litadil Litadil Terkadang dengan menggunakan Lapal kai Yang menunjukkan Sebuah alasan Kaqaulihi ta'ala Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum Ini terkait dengan Harta rampasan fai' Yang diberikan kepada Masing-masing yang berhak Kemudian Apa kata Allah Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum Agar harta itu Tidak hanya beredar Di antara orang-orang Kayak saja Di antara Di antara kalian Dalam surah al-hashr ayat 7 Wa tarotan ya'ti biba'is sababiyyah Terkadang menggunakan Ba' Yang menunjukkan Sebab Kaqaulihi ta'ala Sebagaimana firman Allah ta'ala Dhalika bima qaddamat a'idikum Dhalika bima qaddamat a'idikum Demikian itu Karena perbuatan Tanganmu sendiri Demikian itu Karena perbuatan Tanganmu sendiri Jadi apa yang terjadi Karena perbuatan tanganmu sendiri Bukan semata-mata Takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah al-imran Ayat 182 Wa qauluhu dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Bima kuntum ta'malun Karena Apa yang telah kalian kerjakan Sebab Apa yang telah kalian kerjakan Jadi kalian mendapatkan Seperti itu Karena perbuatan kalian Dalam surah al-ma'idah 105 Kemudian dalam surah Yunus Ayat 52 Juga Allah berhirman Wa bima kuntum taksibun Dan dengan sebab Yang telah kalian Lakukan Dengan yang telah kalian Usahakan Dengan yang telah kalian Perbuat Jadi kalian mendapatkan Apa yang telah kalian perbuat Wa qauluhu Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah al-imran Ayat 112 Dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah Demikian itu Karena mereka Telah mengingkari Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Ini terkait dengan Orang-orang ahli kitab Orang-orang yahudi Yang mereka mendapatkan Kehinaan Mendapatkan Murka Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan Kesengsaraan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebabnya apa Dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah Demikian itu Karena mereka Telah mengingkari Ayat-ayat Allah Jadi mereka mendapatkan Kehinaan Kemurkaan Allah Kesengsaraan Bukan semata-mata takdir Tapi Sebab mereka Telah ingkar Terhadap ayat-ayat Allah Kufur terhadap ayat-ayat Allah Maka Allah pun balas Sesuai Yang setimpal dengannya Sesuai dengan Amal perbuatannya Uh mereka seperti itu kan Ini takdir Nah tidaklah demikian Tapi itu terkait dengan Sebab yang telah mereka tempuh Terkait dengan Amal perbuatan yang telah mereka lakukan Maka Mereka pun mendapatkan Apa yang mereka dapatkan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terkadang Dengan menggunakan Objek kalimat Yang menunjukkan Alasan tertentu Baik yang nampak Ataupun yang tersembunyi Kakauulih ta'ala Sebagaimana firman Allah ta'ala Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 Maka jika tidak ada Dua orang saksi laki-laki Ini tentang persaksian Jika tidak ada Jika tidak ada Dua orang saksi laki-laki Farajulu wa mur'atan Maka boleh Dengan satu laki-laki Dan dua orang perempuan Yang kalian sukai Dari para saksi Agar ketika salah satunya lupa Bisa diingatkan dengan yang satunya lagi Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 Wakakauulih ta'ala juga Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-A'raf ayat 172 Yang artinya Kami lakukan yang demikian Agar kamu tidak mengatakan Pada hari kiamat Sesungguhnya kami lalai akan hal ini Wakauuluhu dan juga firman Allah Di dalam surah Al-An'am ayat 166 Kami turunkan Al-Quran Agar kamu tidak mengatakan Sesungguhnya Al-Quran itu hanya diturunkan Kepada dua kelompok sebelum kami Jadi kami turunkan Al-Quranul Karim Agar kamu tidak mengatakan Bahwa Al-Quran ini hanya diturunkan Kepada dua kelompok sebelum kami saja Artinya Al-Quran diturunkan untuk Seluruh umat sampai akhir zaman nanti Maksudnya Kalian benci untuk mengatakan Terkadang juga dengan menggunakan Fak sabab Yang menunjukkan sebab Sebagaimana firman Allah Ta'ala Dalam surah Al-Sams ayat 14 Maka mereka pun mendustakannya Lantas mereka menyembelihnya Maka kemudian Rab mereka membinasakan mereka Karena sebab dosa-dosa mereka Dan kemudian mereka pun diratakan Dengan tanah Jadi Allah menyiksa Mereka Itu karena apa? Bidambihim Karena dosa mereka Pasawaha Dan kemudian diratakan dengan tanah Jadi bukan Semata-mata Takdir karena Tapi karena sebab Yang telah mereka lakukan Dan juga firman Allah Ta'ala Di dalam Surah Al-Tahrim ayat 10 Dan Allah telah memberikan Perumpamaan Terhadap orang-orang kafir Yaitu Istrinya Nabi Nuh Dan istrinya Nabi Luh Kedua wanita tersebut Berada di bawah pengawasan Dua orang hamba yang soleh Dari hamba-hamba kami Lantas Mereka berdua Kedua wanita tadi Mengkhianati Suami-suami mereka Keduanya Suami keduanya Maka Kedua suami mereka Tidak dapat menolong mereka Dari siksa Allah Sedikitpun Maka dikatakan Kepada keduanya Masuklah ke dalam Api neraka Bersama orang-orang Yang masuk ke dalamnya Jadi dua orang Istri Nabi saja Dua orang Istri Nabi Istri Istri orang soleh Itu Masuk neraka Karena apa? Karena perbuatan mereka Jadi bukan semata-mata Takdir Oh itu sudah takdirnya Mereka masuk neraka Bukan Tidak semata-mata takdir Tapi karena Perbuatan mereka Yang telah mengkhianati Suaminya Yang telah mengingkari Allah dan Rasulnya Maka mereka pun masuk neraka Karena perbuatan mereka Karena sebab Yang telah mereka tempuh Kemudian Di dalam Ayat yang lain Waqauluhu Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-Mu'minun Ayat 48 Pakadzabuhuma Fakanu minal muhlaqin Pakadzabuhuma Maka mereka pun Mendustakan Keduanya Maksudnya Fir'aun Dan kaumnya Telah mendustakan Musa dan Harun Jadi Fir'aun dan kaumnya Telah mendustakan Musa dan Harun Fakanu minal muhlaqin Maka mereka Termasuk orang-orang Yang dibinasakan Jadi Fir'aun dan kaumnya Dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena mereka telah Mendustakan Rasulnya Telah mendustakan Musa dan Harun Jadi mereka Binasa Bukan semata-mata Takdir Tapi karena Amal perbuatan Mereka Wa nadha'iruhu Dan juga Contoh-contoh yang lain Terkadang Dengan menggunakan Lapal Lama Yang menunjukkan Akan sebuah balasan Kaqaulihi Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Falamma asapunang taqumna minhum Dalam surat Zuhruf Ayat 55 Falamma asapunang taqumna minhum Maka tatkala mereka Telah membuat kami murka Maka kami hukum mereka Wa nadha'iruhu Dan juga contoh-contoh yang lainnya Wa taratan ya'ti bi'in Wa ma'amilat fih Dan terkadang Dengan menggunakan in Dan yang menjadi objeknya Kaqaulihi sebagaimana Firman Allah subhanahu wa ta'ala Innahum kanu yusari'una fil khairat Sungguhnya mereka bergegas Untuk melakukan amal-amal kebajikan Surah Al-Anbiya Ayat 90 Wa qauluh fi'diddiha'ula Dan firman Allah Yang sebaliknya dengan mereka Innahum kanu qawma saw'in fa'agraqnahum ajma'in Dalam surah Al-Anbiya ayat 77 Dan sungguhnya mereka adalah Kaum-kaum yang jahat Maka kami tenggelamkan mereka semua Jadi Allah tenggelamkan mereka kenapa? Karena kejahatan mereka Bukan semata-mata Oh itu takdir Mereka tenggelam karena takdir Bukan Tapi ada sebab yang menyertainya Ada amalan Ada perbuatan yang telah mereka kerjakan Sehingga Allah pun Tenggelamkan mereka semua Dan terkadang Dengan menggunakan Yang menunjukkan akan Keterkaitan yang sebelumnya Dengan yang setelahnya Kakaulihi sebagaimana firmannya Dalam surah Al-Safat ayat 143-144 Sekiranya dia bukan termasuk Orang-orang yang bertasbih Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan tetap tinggal Di dalam perut ikan itu Sampai hari kebangkitan Ini tentang Nabi Yunus alaihissalam Jadi Allah Mengaitkan Keselamatannya dengan apa? Dengan amalannya Bukan semata-mata takdir Jadi sekiranya dia Bukan termasuk orang-orang yang Bertasbih kepada Allah Tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam La ilaha illa an Subhanaka inni kuntu minal zalimin Seandainya bukan orang yang bertasbih Dia akan tetap berada di dalam perut ikan Sampai hari kebangkitan Tapi karena dia Suka bertasbih Maka Allah pun Keluarkan Dan selamatkan Dari perut ikan tersebut Wa taratan ya'ti bilau Adalah ala syarat Terkadang Menggunakan lapan lau Yang menunjukkan akan Syarat Kaqawlihi Walau annahum fa'aluma Yu'adu nabih Lakana khairan lahum Dalam surah Nisa ayat 66 Seandainya mereka Melakukan apa yang diperintahkan Kepada mereka Maka itu lebih baik Bagi mereka Harap yang disaqa Kau muslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Intinya bahwa Apa yang Disampaikan mu'alif Dari berbagai Macam ayat tadi Ini contoh Ini contoh bahwa Adanya Sebuah sebab dan akibat Adanya sebab dan akibat Itu bukan semata-mata takdir Suatu kejadian Suatu Hal yang menimpa kita Kita mendapatkan Apa yang diinginkan Ataupun sebaliknya Itu tidak semata-mata takdir Tapi ada sebab Sehingga takdir itu terjadi Ada sebab yang menyertainya Sehingga hal-hal itu terjadi Baik itu yang baik Maupun yang buruk Jadi kalau kita menginginkan kebaikan Tempuhlah sebab-sebab yang baik Jika kita Ingin terhindar Dari kejelekan Tempuhlah sebab-sebab Yang bisa menyebabkan kita Terhindar dari kejelekan Dan diantara Sembab terbesar Dari sebab-sebab itu adalah Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ini adalah Bantahan Atas pernyataan Sebagian orang Bahwa Doa itu Tidak ada gunanya Karena sesuatu Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin para pemirsa Kaum muslimin Yang dirahmati Allah Mungkin ini barangkali Yang bisa disampaikan Untuk kesempatan yang baik ini Kurang lebihnya Mohon maaf Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu an la ilaha Illa anta asabbirka Watu bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka Off pula Semua TV yang ada di Palapa Sekarang Saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan polaritas H Atau scan dan searching Di Satelit Telkom Pada receiver Atau decoder Anda Untuk informasi Hubungi 0813 2969 53 Amin Asal